Hari ini Saudara Paus Franciscus akan mengakhiri kunjungannya di Indonesia dan akan melanjutkan perjalanan apostoli ke sejumlah negara lainnya. Kita cermati bersama dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalau di Kedutaan Besar Fatikan dan juga Triksi Valencia di Bandar Internasional Soekarno-Hatta. Kita ke Renata terlebih dahulu. Renata, selamat pagi. Pukul berapa nantinya Sri Paus akan berangkat meninggalkan Kedubas Fatikan dan apakah ada sterilisasi arus lalu lintas di sana? Selamat pagi, Glenis dan juga Saudara. Informasi terakhir yang kami terima pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat Paus Franciscus dikatakan akan berangkat dari Kedutaan Besar Fatikan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimana kalau informasi yang kami terima juga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta nanti akan ada upacara perpisahan yang akan diadakan pada pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Situasi terkini yang dapat kami gambarkan memang sejak pagi sudah ada penebalan keamanan yang dilakukan oleh Pas Pampres dan juga gabungan TNI Polri di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur. Selain itu juga Glenis dan juga Saudara, pemandangan yang memang beberapa hari terakhir kami juga pantau karena sejak tanggal 3 September kemarin saya juga sudah melaporkan di Kedutaan Besar Fatikan Masih banyak sekali antusiasme warga yang ingin bertemu dengan Paus Franciscus meskipun memang berjarak karena biasanya memang di jalan nanti Paus Franciscus akan membuka kaca lalu kemudian ia akan melambaikan tangan dan juga tersenyum. Biasanya lagi juga Glenis dan juga Saudara apabila memang masyarakat ingin mendapatkan berkat, ingin berbicara atau berinteraksi langsung mungkin dengan Paus Franciscus ini pun juga bisa dilakukan di jalan. Tetapi tentu ini juga harus memperhatikan keamanan baik itu dari keamanan warga maupun keamanan rombongan Paus Franciscus. Glenis dan juga Saudara memang tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjalanan apostoli ke-45 Paus Franciscus di Indonesia. Sebenarnya perjalanan ini masih panjang karena di hari ini Paus Franciscus akan bertolak dari Indonesia menuju ke Papua Nugini kemudian nanti dilanjutkan ke Timor Leste dan berakhir di Singapura. Kalau yang bisa saya rangkum memang dalam beberapa hari ini begitu banyak momen bersejarah yang sudah tercipta di Indonesia. Bagaimana kemudian Paus Franciscus memberikan pesan-pesan perdamaian dan toleransi kepada masyarakat Indonesia. Yang bisa saya sampaikan juga momen-momen yang kami cermati tentu sejak tanggal 4 September. Misalnya Paus Franciscus bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, disambut sebagai Kepala Negara Fatikan, membicarakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Fatikan. Dan juga tentunya bagaimana kemudian Paus Franciscus memuji semboyan Bineka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang diharapkan bisa menjadi motor untuk melawan intoleransi dan juga ekstremisme di Indonesia. Kemudian juga yang menurut saya sangat menarik kemarin di Masjid Istiqlal pertemuan antara Paus Franciscus bersama Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar. Yang memang sejatinya ini menunjukkan bagaimana kemudian pesan-pesan perdamaian dan toleransi itu benar-benar dihayati dan dihidupi oleh seorang Paus Franciscus. Bagaimana ia menunjukkan gestur-gestur hangat, memeluk, bahkan mencium tangan dari Imam Besar Istiqlal. Dan Imam Besar Istiqlal pun juga turut mengecuk kening dari Paus Franciscus. Begitu luar biasa bagaimana kemudian contoh nyata itu dipertontonkan kepada masyarakat dan tentu bisa menjadi inspirasi untuk kita masyarakat Indonesia. Bagaimana kemudian bisa terus menjaga toleransi yang ada tercipta lintas agama. Tidak hanya antara Islam dan Katolik namun seluruh agama yang ada di Indonesia. Kemarin juga dalam deklarasi Istiqlal disampaikan bagaimana kemudian dari berbagai agama baik itu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Kongkucu, Hindu, bahkan penganut kepercayaan pun diajak untuk bersama-sama menyepakati. Bagaimana kemudian bisa memberantas isu dehumanisasi, isu kerusakan lingkungan dan diharapkan juga tidak hanya berhenti pada pemikiran-pemikiran ataupun kesepakatan saja. Namun tindak nyata bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin dunia bisa mengikuti kesepakan tersebut sesuai dengan ajaran yang dianut oleh pemimpin negara. Jadi memang Glennis dan juga saudara begitu banyak pesan-pesan perdamaian dan toleransi yang sudah dipertontonkan oleh Paus Franciscus. Dan kemudian akan kita cermati nantinya pada pukul berapa persisnya Paus Franciscus akan bertolak dari Kedutaan Besar, Fatikan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih Renata Panggalo dari Kedutaan Besar, Fatikan kita bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta, jelang kepulangan Paus Franciscus. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat pagi Triksi, setelah melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia, kemana lagi negara yang akan dikunjungi Paus Franciscus? Dan seperti apa persiapan informasinya akan ada perpisahan begitu ya sebelum Paus berangkat? Selamat pagi Glennis dan juga saudara. Betul sekali ini adalah hari terakhir Paus Franciscus berada di Indonesia. Yang berarti nanti akan ada perpisahan yang dilakukan, lalu kemudian juga nanti Paus Franciscus akan bertolak ke Papua Nugini terlebih dahulu. Baru nanti ada beberapa negara lanjutannya seperti Timor Leste dan terakhir ke Singapura sebelum akhirnya menutup perjalanan apostoliknya pada tanggal 13 September 2024 dan kembali ke Fatikan. Nah terkait dengan persiapan di Bandara Soekarno-Hatta, lebih tepatnya di area VIP, memang sudah ada persiapan, sterilisasi dan juga pengamanan yang ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya Glennis dan juga saudara akan ditunjukkan melalui juru kamera kompas TV Riki Sultana. Seperti apa suasana di VIP Bandara Soekarno-Hatta saat ini, dimana terlihat memang sudah steril di sini. Ini baik dari kendaraan, hanya diperbolehkan untuk menentukan penumpang saja, lalu kemudian diarahkan untuk segera keluar dari area kedatangan ini. Nah kemudian juga kalau kami melihat sudah banyak sekali beberapa pihak yang memang akan nanti mengantar Paus Franciscus maupun juga menyambut Paus Franciscus di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Nah kemudian juga kalau misalnya kita melihat di sebelah kanan, selain ada sterilisasi, ada juga pengamanan-pengamanan yang kemudian kembali dikerahkan di area VIP Bandara Soekarno-Hatta. Bukan hanya di VIP Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga nanti akan ada di area sekitar Bandara Soekarno-Hatta seperti misalnya nanti ada patroli dan juga beberapa posisi yang ditetapkan untuk dijaga ataupun juga dikawal. Nah ini terlihat ada beberapa personil gabungan, ada puluhan kalau kami melihat dari TNI maupun juga Polri, dari Brimob dan juga tadi ada tim Gegana tentu saja yang kemudian menyisir tempat. Dan juga ada alutsista yang memang sudah menjadi SOP ataupun juga protokol pada saat mengawal dan juga menjaga area di tamu-tamu VIP. Nah kemudian juga yang menarik nantinya, Paul Franciscus akan dikawal ataupun juga akan ditemani oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yahud Kolil. Lalu kemudian ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Michael Trias Kuncahyono. Dan juga ada perwakilan Vatikan seperti dari Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignacio Soehario, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsenyor Antonio Subianto, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Dan juga Sekretaris Kendutaan Tahta Suci Vatikan, Pastor Michael Andrew. Dan juga ada Ketua Panitia Kunjungan Apostolik, Post Franciscus ke Indonesia, yakni Ignatius Jonan. Itu adalah nama-nama yang rencananya nanti juga akan mengawal keperjalanan Post Franciscus selanjutnya. Dan yang juga kami mendapatkan informasinya, Ignatius dan juga Saudara, bagaimana Post Franciscus masih mempertahankan kesederhanaannya kalau selama ini menggunakan kendaraan yang sederhana dan juga kedatangan ke Indonesia menggunakan pesawat komersil. Nanti perjalanan selanjutnya dari Indonesia menuju ke Papua Nugini, ini pun menggunakan pesawat komersil. Disebutkan sudah mencatat pesawat Garuda, jenis yang disepakati adalah jenis Airbus A330-900neo. Disebutkan ini pesawatnya tidak mengalami modifikasi ataupun juga ada fasilitas first class. Nah, ini sebenarnya sebelumnya sudah ditawarkan kepada Post Franciscus dengan pesawat jenis yang lain yang memiliki fasilitas first class. Akan tetapi ditolak oleh Post Franciscus dan meminta jenis yang lain sehingga pesawat Airbus jenis inilah yang kemudian nanti akan mengantar perjalanan dari Indonesia menuju ke Timor Leste. Kembali ditunjukkan kesederhanaan dari Post Franciscus menggunakan pesawat dan juga kesederhanaannya tanpa ada fasilitas first class di dalam pesawat tersebut. Tentunya ketika pesawat ini sudah disetujui dan juga dari segala teknisnya sudah disepakati, maka juga sudah ada sterilisasi di dalam pesawat tersebut sehingga bisa membawa Post Franciscus dan juga rombongan pendampingnya dengan aman sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Gelenis. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan sebelumnya ada Renata Panggalo dari Kedutaan Besar, Fatikan.